Para jelang penerapan pembelian pertalat dan biosolar subsidi menggunakan aplikasi MyPertamina, Pertamina kota Manado bersiap melakukan sosialisasi. Manado menjadi satu-satunya kota di Pulau Sulawesi yang menjadi wilayah pertama uji coba peraturan baru ini. Salah satu SPBU di kota Manado, para petugas SPBU mengaku sudah menerima pemberitahuan tentang rencana sosialisasi. Sosialisasi akan dilakukan tanggal 1 Juli mendatang bersamaan dengan hari pertama penerapan pembelian pertalat dan solar menggunakan aplikasi MyPertamina. Pembeli yang belum mendaftar masih diperbolehkan membeli secara manual. Pendaftaran atau registrasi bisa dilakukan dengan dua skema yakni dengan menggunakan aplikasi MyPertamina dan skema kedua dengan pendaftaran secara manual melalui laman resmi milik Pertamina. Uji coba pembelian pertalat dan solar bersubsidi juga akan dilakukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Uji coba baru akan dilakukan pada 1 Juli mendatang. Namun demikian pengelola SPBU memastikan penerapan ini baru akan diberlakukan pada biosolar. Sementara pertalat akan menyusul selanjutnya. Sosialisasi pembelian pertalat dan solar menggunakan aplikasi MyPertamina akan dilakukan mulai 1 Juli mendatang. Lalu bagaimana kesiapan jelang penerapan peraturan baru ini? Kita sudah terhubung dengan dua jurnalis kompasivi. Ada Yanemike Singal di Manado, Sulawesi Utara dan Aisyah Irya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita sapa terlebih dahulu? Rekan kami jurnalis kompasivi Yanemike Singal di Manado. Yanem, bagaimana rencana sosialisasi dan juga jelang penerapan aturan baru terkait dengan pembelian pertalat solar ataupun solar menggunakan aplikasi MyPertamina? Selamat siang Juno dan juga saudara. Kami informasikan bahwa benar memang Kota Manado menjadi salah satu pilot project di mana para warga untuk bisa melakukan pembelian pertalat dan solar bersubsidi harus sudah menggunakan aplikasi MyPertamina atau terdaftar sebelumnya di situs pertamina yang di situs resmi milik pemerintah. Nah, berkaitan dengan persiapan menuju tahapan sosialisasi pendaftaran warga untuk mulai bisa melakukan pembelian menggunakan aplikasi MyPertamina ini sedang dan sementara dilakukan oleh pihak Pertamina. Kami tadi mengkonfirmasi kepada pihak Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi bahwa persiapan yang dilakukan saat ini adalah koordinasi dari pihak Pertamina bersama dengan seluruh SPBU yang ada di Kota Manado untuk tanggal 1 Juli nanti mulai akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang hendak membeli bahan bakar secara khusus bahan bakar pertalat maupun solar di SPBU-SPBU yang ada di Kota Manado sendiri. Dan berikut kita dengarkan petikan wawancara dari Humas PT Pertamina Regional Sulawesi, Taufik Kurniawan yang telah kami rekam sebelumnya. ...panjang rentang waktunya dari sekarang mungkin ya sampai dengan nanti 1 Juli dan ke depannya dan hanya bumbauan atau anjuran kepada masyarakat untuk mendaftar saja. ...yang mendaftar dan tidak mendaftar tetap bisa bertransaksi dengan secara seperti biasanya di SPBU baik pertalat maupun solar subsidi. Nah akan tetapi kita melakukan persiapan serangkaian seperti kempen-kempen pada umumnya gitu. Jadi dia membuat materi promosi dan juga menyiapkan tenaga bantu atau nanti ada but untuk semacam coaching klinik bagi pendaftar yang memang perlu pendampingan untuk bisa meregistrasikan data dirinya via Mai Pertamina. Itu tadi petikan wawancara dari Humas PT Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi berkaitan dengan rencana sosialisasi penerapan pembelian pertalat dan solar bersubtidi jelang tanggal 1 Juli mendatang. Dan tadi juga Pertamina menyatakan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir berkaitan dengan rencana sosialisasi pembelian pertalat menggunakan aplikasi digital karena untuk 1 Juli masih merupakan tahapan sosialisasi. Itu artinya masyarakat yang belum terdaftar masih akan diberi kesempatan untuk melakukan pendaftaran seiring dengan datangnya tanggal 1 Juli di mana penerapan kebijakan tersebut itu akan mulai disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Juno? Ya, untuk saat ini siapa saja konsumen yang harus mendaftar apakah ada kriteria khusus baik jenis kendaraan bermotor mobil maupun motor yang diwajibkan untuk mendaftarkan bila ingin membeli BBM bersubsidi? Berkaitan dengan detail jenis kendaraan yang akan atau wajib untuk mendaftar membeli Pertamina menggunakan aplikasi digital tadi memang belum ada kecerangan resmi berkaitan dengan detail kendaraan tapi Pertamina menyebutkan bahwa sasaran utama dari pembelian Pertamina dan solar bersubsidi ini memang adalah lebih kepada masyarakat kurang mampu dan khusus untuk sosialisasi pemberlakuan pembelian Pertamina menggunakan aplikasi MyPertamina ini masih akan difokuskan kepada kendaraan roda 4 untuk Pertalait dan kendaraan roda 4 ataupun di atas roda 4 untuk pembelian solar bersubsidi. Pertamina menekankan bahwa memang sasaran utama dari pendaftaran, kewajiban pendaftaran untuk masyarakat membeli Pertalait dan solar bersubsidi ini memang agar seluruh penerima BBM bersubsidi ini merupakan orang yang tepat sebab Pertamina sendiri menerima penugasan dari pemerintah berkaitan dengan jumlah kuota atau total solar dan Pertalait bersubsidi yang bisa disalurkan agar tepat sasaran kepada orang yang membutuhkan. Demikian Juno. Baik, terima kasih rekan Yanimeke Singal dari Kota Manadu, Sulawesi Utara terkait dengan rencana sosialisasi penerapan aplikasi MyPertamina di SPBU. Lalu kita akan menuju ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sudah ada rekan kami, Jurnalis Kompas Sivi, Aisyah Irya. Aisyah, untuk uji coba kali ini yang akan diterapkan pada 1 Juli mendatang, lalu bagaimana respons dari masyarakat, terutama pembeli, yang akan melakukan pembelian Pertalait maupun Biosolar? Baik, selamat siang Juno dan juga saudara. Dan saat ini saya sedang berada di salah satu SPBU, tepatnya di tengah Kota Banjarmasin. Dan Kota Banjarmasin menjadi satu di antara 11 kota, yang menjadi kota untuk implementasi uji coba tahap satu dalam penerapan pembelian Pertalait dan juga Biosolar menggunakan aplikasi MyPertamina pada nanti di tanggal 1 Juli 2022. Dan dapat saya gambarkan, Juno dan juga saudara, saat ini di kawasan SPBU kita sudah bisa melihat begitu, ada pemasangan poster dan juga spanduk, yang mana ini memberikan juga sosialisasi begitu dari pihak Pertamina kepada para konsumen, khususnya konsumen Pertalait dan juga Biosolar, yang nantinya di tanggal 1 sudah dilakukan penerapan pembelian menggunakan aplikasi MyPertamina tersebut. Dan tadi kami juga sempat berbincang begitu dengan salah seorang konsumen dari Pertalait yang dari tanggapan dari konsumen tersebut, dia menyatakan bahwa memang ada sedikit kekhawatiran begitu dari pihak konsumen ini, apakah memang sudah amankah begitu jika kita menggunakan gadget pada saat pengisian bahan bakar di kawasan SPBU, kemudian juga dari pihak konsumen juga masih bingung begitu bagaimana nanti persyarat-persyaratan pada saat menggunakan aplikasi MyPertamina tersebut. Namun di samping itu konsumen ini juga memiliki harapan besar bagaimana nantinya dengan adanya peraturan seperti ini begitu maka Pertalait kemudian juga Biosolar ini dapat lebih menuju kepada sasarannya begitu, kepada yang lebih membutuhkan. Dan juga mereka berharap bahwa bisa jadi antrian untuk Pertalait dan juga Biosolar ini menjadi lebih singkat ataupun juga lebih pendek begitu Juno. Ya Isha, untuk tahap pertama ini pembelian dengan MyPertamina baru akan diterapkan bagi pembelian ataupun konsumen Biosolar. Lalu bagaimana untuk BBM jenis Pertalait? Ya, nanti di tanggal 1 Juli 2022 memang penerapan dari pihak Pertamina menyatakan bahwa akan diberikan penerapannya kepada Pertalait dan juga Biosolar. Namun kami dapatkan informasi dari pihak SDBU juga telah menyatakan bahwa Biosolar ini akan diterapkan terlebih dahulu namun untuk Pertalait sendiri akan menyusul di kemudian hari begitu Juno. Dan untuk 1 Juli 2022 nanti ini masih di dalam tahapan uji coba sehingga nanti jika pada saat 1 Juli nanti konsumen dari Pertalait ataupun juga Biosolar belum memiliki aplikasi dari MyPertamina ini maka mereka akan diberikan arahan begitu untuk menggunakan aplikasi. Kemudian juga jika pun nanti pada saat tahapan uji coba ini masih belum menggunakan aplikasi maka dari pihak SDBU juga memiliki batasan begitu kepada mereka yang tidak menggunakan aplikasi masih diberikan batasan ada 20 liter untuk mereka yang tidak menggunakan aplikasi MyPertamina tersebut Juno. Baik hingga saat ini masih dalam tahapan sosialisasi masyarakat dapat juga bisa mendaftar ataupun yang belum mendaftar dapat membeli BBM bersubsidi. Terima kasih rekan Aisyah Irya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan juga sebelumnya ada rekan kami di Manadu, Sulawesi Utara rekan Yanimike Singal. Terima kasih rekan-rekan.